Intro Setelah mengadakan gebiar undian tabungan dan kredit periode kedua tahun 2022, PT BPR Bank Bapas 69 Perseroda menyerahkan hadiah undian tabungan dan kredit periode kedua tahun 2022 di Kantor Pusat Bank Bapas 69 Kabupaten Magelang, Jumat 16 September 2022. PT BPR Bank Bapas 69 Perseroda mengadakan penyerahan hadiah gebiar undian tabungan dan kredit periode kedua tahun 2022 berupa tiga unit mobil dan 22 sepeda motor di Kantor Pusat Bank Bapas 69 Kabupaten Magelang, Jumat 16 September 2022. Para penerima hadiah undian dihubungi panitia undian melalui kantor kas dan kantor cabang sesuai pembukaan rekening para nasabah. Jumat 16 September 2022. Dalam pengundian gebiar tabungan dan kredit periode kali ini, ada yang membedakan bahwa semua pajak hadiah yang biasanya ditanggung perusahaan di periode kali ini, semua pajak ditanggung pemenang. Tidak lupa saya mohon maaf sekiranya ada perbedaan juga dari bulan kemarin, di bulan Maret ataupun tahun-tahun sebelumnya. Bahwasannya tahun-tahun sebelumnya ataupun bulan Maret undian pertama, kita saat mengundi dan memberikan hadiah tanpa dibebani pajak. Tapi secara aturan ke sini semakin baru, yaitu peraturan kementerian keuangan, nomornya nomor 11 kebetulan, itu saat ini harus ditanggung oleh pemenang. Dan saya bersatu dan mohon maaf, saya mewakili manajemen, kami untuk saat ini dan ke depan pajak harus ditanggung oleh pemenang sendiri. Ada pun syarat mengikuti undian Bank Bapas 69, cukup dengan saldo di atas 100 ribu rupiah untuk tabungan dan cukup membayar angsuran secara rutin tanpa terlambat untuk pinjaman. Hadiah tabungan itu 2 mobil Aila dan 12 sepeda motor. Kemudian untuk yang kredit itu 1 mobil Aila dan 10 sepeda motor. Jadi untuk semua-semua yang mempunyai fasilitas kredit untuk poinnya per 10 juta itu dapat poin 1. Kemudian untuk yang tabungan yang diundikan, untuk yang mempunyai tabungan sudah mendapat saldo 100 ribu itu baru dapat poin 2 itu ikut undian. Jadi semua fasilitas tabungan apapun ataupun simpel, tabungan utama, tabungan tambahan penghasilan, tabungan perangkat desa, dan tabungan ASN pun semua mendapat fasilitas. Kemudian tabungan yang sudah mendapat saldo 100 ribu. Terima kasih telah menonton!